Bumi bertabur rahmatnya, memujilah alam raya, bersyukur hanya padanya. Oke, babak kedua, Lala Widi. Oke, cara permainannya, Lala Widi akan bernyanyi, nanti di tengah-tengah Lala Widi sedang bernyanyi, tiba-tiba Lala Widi berhenti. Nah, yang lain tadinya joget juga harus stop. Oke. Pada saat Lala Widi nyanyi, kalian joget. Oke, joget bareng, jadi kalau musiknya berhenti, berhenti. Oke. Oke, oke. Eh, gue gak berhenti dong. Enggak, lo bebas, lo ngapain aja. Oh, asyik. Oke, udah mulai apa? Oke. Oke. Tangan pertama, silahkan Lala Widi, ikut pertanyaan, musik. Eh. Kalau cinta sedang berbara, rindu jadi menggabung-gabung, janji-janji seribu janji. Hop. Ah, diam loh, diam, diam, diam. Nih. Nih, liat. Nih, lo liat ya, 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 ya. Nih, kayak begini nih, kalau hari yukang berantem nih, lo liat nih. Nih, liat nih. Ngelak, ini, liat nih. Ngelak, 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 ngelak. Ngelak sopan. Taga, ngelak, 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 ngelak. Kameramen freeze semuanya freeze, yang disini freeze, cakep bagus. Udah diam tuh, tuh liat, dia hilang gini, dia briefing karang iya karang kagak, karang iya karang kagak. Sebenernya produser apa kreatif sih dia ini. Penulis, hari-hari nulis mulu dia. Ini kalau kayak gini ganteng gak sih? Ayut mah kalau quizmen. Ini enak dulu ya gitu ya. Gak boleh ngomong. 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 Pusatnya puluh nih puluh keteknya melah nih. Gak. Sosok jam anak muda. Jilah. Nih nih. Kayaknya lidi-lidian SD, kerti gak? Ya. Lupa. Ganti opel di malam ini. Oke. Just up to the map. Ada informasi penting dan membagi-bagi hadiah buat pemisah. Silahkan. Siapis. Siapis. Banyak banget nih stok foto. Masih. Mobil yang mana ya? Hai. Hai. Kok aku liat kayaknya kamu kurang bersemangat. Kayaknya kamu kurang pasangan ya. Kok aku liat kamu yang manis-manis itu ya? Sindigula kan? Iya. Iya bener Sindy. Cariin aku jodo dong. Tenang ya. Karena aku tuh punya banyak banget ini ada stok cowok. Tergantung. Kamunya tuh mau cari yang spek kayak gimana. Coba aku cek dulu. Coba. Boleh, boleh. Ini ini. Cakep kan? Cakep banget gak sih? Ini cari jodoh kan? Cari jodoh. Bukan cari anak kamu. Nah ini gini. Justru. Justru, justru gini loh. Kita tuh harus liat dari bibit bebet bobot. Oh ini masa kecilnya. Betul. Jadi kamu nanti bisa kebayang-bayang kalau nanti bersama kira-kira punya anak seperti apa. Tapi dia jadi apa profesinya? Kalau yang ini kebetulan pilot. Oh pilot. Aku gak mau ah gak lah pilot ah. Aku takut ditinggal terbang. Tapi kan dia jadi uang buat kamu. Aku gak mau. Yang lain yang lain ada gak? Yang lain ada. Tenang masih banyak stok. Nah gimana kalau aktor, aktris bintang film. Aktris. Coba sama cewe dong. Aktor, 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 aktor. Aku gak mau kalau aktor. Nanti selingkuhan. Selingkuhan? Emang kalau aktor tuh suka selingkuh ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Aman ya? Harusnya ya. Tapi, tapi. Biasanya kan gitu. Takut ya. Takut ya. Sindy aku mau yang jadi hakim aja deh. Hakim? Iya. Biar adil. Biar adil gitu ya. Oke, oke. Coba. Coba. Oke. Kita telpon dulu ya. Aku punya temen aktif. Coba. Halo. Assalamualaikum. Iya nih. Bener. Oh kamu cari jodoh juga. Cari jodoh juga. Aku punya temen contik banget. Pokoknya istimewa banget ya kan. Dari bodinya, speknya semuanya cocok. Pokoknya kamu dateng ke sini ya. Oke. Ada. Ada. Pokoknya dia tuh ganteng banget. Kerjaannya oke. Hakim, kliennya banyak. Income-nya juangan. Kenapa ini temen aku? Iya. Hakim ibu kota. Iya betul. Iya. Ini. Iya. Kok gini sih hakimnya? Kok gini kenapa? Enggak. Gada pilihan lain sih. Ini gimana sih? Eh jangan salah ini hakim keren loh ini loh. Hakim garis gawang. Iya kan. Aduh. Kok kayak gini sih? Gak ada lebih keras sedikit. Kenapa ini? Maksudnya lebih keras apa sih? Iya. Iya agak yang strong gitu. Oh. Emang lagi nyarinya hakim apa sih? Aku nyari hakim itu yang di pengadilan-pengadilan gitu loh. Bukan hakim garis. Heee. Halo bro. Sini gimana sih? Aku mau mau kalau kayak gini modalannya. Nanti aku tadi ada sendiri. Iya. Gimana dong kalau kabur? Sosok gak mau dangdut. Iya. Padahal kan kakak keren ya. Oh pasti. Iya dong. Iya. Iya dong. Aku seneng banget pastinya. Tapi kak. Kak Bensu. Kak Bensu ini kayaknya lagi bikin sesuatu ya. Lagi masuk apa sih? Iya dong. Pasti kamu banyak tau juga kan? Iya. Aku liat disini ada roti. Terus ada jus. Terus ada madu juga. Ini apa sih? Aku masih agak lapar loh ini loh. Abis buka loh. Eee gak boleh. Ini tuh belum selesai. Masih harus dikasih madu buat final touch. Terus baru boleh dimakan deh. Oh emang madu bisa dipakai buat masak ya? Bukannya madu itu cuma bisa buat diminum aja. Enggak dong. Nih madu itu juga bisa dipakai sebagai alternatif pengganti gula. Jadi bisa dicampur ke makanan dan juga minuman. Oh gitu. Wah keren banget. Tapi emang Kak Ruben pake madu apa sih? Nih aku kasih tau ya. Ini nih. Untuk jaga semangat dan juga stamina ya. Selama Ramadan ini aku selalu minum madu yang asli seperti madu TJ. Selain menambah stamina biarnya lemas. Madu TJ juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh selama puasa. Jadi gak dikit-dikit sakit. Gak dikit-dikit sakit gitu loh. Dikit-dikit minum obat. Enggak gitu dong. Cakep banget sih tapi ya. Bukannya semua madu itu sama aja ya kak ya? Beda dong. Madu TJ kualitasnya sudah pasti terbaik. Madu TJ 100% asli murni alami. Bebas campuran gula. Tanpa pemanis. Tanpa pengawet. Dan tanpa pewarna kimiawi. Mutu madu TJ sudah terjamin. Karena sudah terdaftar di Badan Pong. Wah ada apa nih? Wow. Diproduksi dengan standar farmasi dan sudah memenuhi syarat mutu madu. Sesuai dengan standar nasional Indonesia. Lihat dong hasil ujinya. Wah keren banget. Terus kak kira-kira kelebihan apa lagi sih yang ada di madu TJ? Jadi madu TJ itu praktis banget. Botolnya anti pecah. Dan tutupnya dilengkapi dengan teknologi TJ. Lock anti tumpah. Nih ya. Aku kasih lagi ke kamu tuh. Wow. Wow. Jadi bisa dibawa kemana aja. Madu TJ juga bisa langsung diminum lu dari botolnya. Tinggal pencet nih kayak gini nih. Ya. Kamu lupa pula. Wow. Wah, keren banget. Kalau gitu aku mau cobain. Boleh gak kak? Ya, ya boleh dong. Aku cobain. Manisnya tuh alami banget. Gak bikin jangkut dia tenggorokan. Kalau kayak gini sih ya aku bisa minum ini tiap hari. Kalo madu murni ya rasanya manis alami. Kalo rasanya asem pahit itu madu-maduan kali. Bener juga. Dan yang pasti madu TJ ini sudah halal ya. Jadi gak perlu khawatir lagi untuk dikonsumsi. Wah, kalo gitu ini kualitasnya bener-bener gak main-main ya. Tentu saja dong. Kalo madu TJ ini adalah madu multiflora. Dari berbagai macam madu. Seperti madu randu. Ada madu hutan. Madu kelengkeng. Madu karet. Dan madu lainnya. Dan dipanen pada tingkat kematangan yang tepat. Sehingga kualitasnya tetap terjaga. Wow, pantesan. Rasa madunya mental. Madu TJ juga banyak variannya loh. Ada madu TJ murni yang 100% madu asli. Terus ada juga madu TJ ekstra. Ada juga madu TJ murni dengan tambahan royal jelly dan bipolen. Ada juga madu kurma TJ. Ada madu plus dari kurma asli dari Arab. Selain itu ada juga madu TJ saset dengan rasa stroberi. Original dan rasa jeruk. Praktis dan disukai anak-anak. Semuanya bermanfaat bagi kesehatan. Wow. Sekarang kalau gitu nih ya. Aku tuh mau banget dong cobain roti dan juga jus. Yang udah dicabur sama madu TJ nya kan. Boleh, boleh. Nih ya. Maka aku bilang tunggu dulu sebentar. Wow. Praktis banget. Iya kan. Tuh, pasti kamu ngilir kan. Wow banget. Sabar. Wow. Wah bener-bener bisa dipakai dimana aja ya kak. Wow. Tinggal diaduk deh. Wow. Keren banget ya. Mantap kan. Karena madu TJ nya ini bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula. Cakep. Kalau gitu abis ini aku mau ah stok madu TJ yang banyak di rumah. Pokoknya gak usah bingung lagi ya. Kalau cari madu yang berkualitas dan juga madu yang asli juga berkualitas. Ya madu TJ. Madu TJ. Milihanku. Bye bye. Wow. Best Booker Lover. Selamat datang di Besti. Baik dan disini di Besti yang akan bermain ada Cindy Gula dan Po Alpa ya. Tapi kebetulan disini sudah ada Dimas dan juga Wildan ya. Ini Dimas. Berarti nanti Dimas akan diwakil oleh Po Alpa dan Wildan akan diwakil oleh Cindy Gula. Tapi saya kasih tau untuk pemenang pertama kalian akan mendapatkan. Jika berhasil menepati di posisi titik biru. Kalian akan mendapatkan beras 10 kg. Minyak 2 liter dan gula 1 kg. Pemenang kedua akan mendapatkan. Beras 5 kg. Minyak 1 liter dan teh 1 box. Silahkan Jirayut. Terima kasih banyak Kak Ruben. Oke ini di atas sudah ada 2 peserta. Ada Po Alpa dan juga Cindy Gula Gula. Mana suaranya? Waduh oke. Yang pertama siapa dulu nih? Po Alpa ya. Po Alpa dulu aduh gulali dulu. Eh gulali gula. Ya. Oke. Berarti yang mana dulu Kak Ruben? Ya eh Nurma. Ini yang turun langsung 2 orang. Oh langsung 2 orang? Iya. Langsung barengan. Kedua kan takut tendang. Satu-satu aja dulu. Durasi Alpa. Hahaha. Oke bareng bareng. Bareng bareng ya. Udah siap banget ya. Siap ya. Gimana yang tenang orang gandengan gak usah gandengan. Oke. Bareng bareng tenang. Tenang tiduran. Eh tidur. Tiduran kepalanya hati-hati kebentok. Ya kepalanya. Sini sini kepalanya gini ya tangannya ya. Ya. Oke. Oke. Agak maju dikit. Siap. Oke bareng bareng kita hitung mundur. Tiga. Dua. Satu. Silahkan. Tiga. Pak. Eh 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 eh. Ah. Tidak nyaman. Langsung bawah Alpa. Awas sini. Sini Awas. Wah. Waduh. Oke. Baik ya. Baik. Tapi itu Alpa kira-kira dihitung biru gak tuh ya. Dihitung. Bentar. Kita lihat ya. Nanti kita lihat. Lihat. Eh enggak orang. Orang cuma dengkulnya. Nanti kita akan lihat tayangan ulangnya akan kelihatan lu ada titik biru atau enggak ya. Tapi sekarang ini nih. Wah. Di sana ada sirah. Gitu. Coba. Silahkan Ramji. Di. Ini, Pak saya mau. Ini. Saya mau bawa baju-baju. Mau dipermak ya pak. Oke. Kenapa baju lo. Kenapa baju yang dipermak. Kenapa bukan muka ulang, dipermak. Kenapa sih baju lo pakai dipermak. Kalau bunga saya kan bikin sendiri pak. Oh iya benar-benar. Waduh. Semuanya kegedean pak, tuh duster saya juga gede banget, celana saya. Lo kelelep pake kayak gini, eh sebelum gue berpapak gue ukur. Oh, pak celanaknya. Oh iya, iya. Lo jadi kayak pake kain sarung ya, oke. Coba gue ukur dulu ya. Iya pak. Tuh makasih lo udah percaya sama gue lo. Oh iyalah, bagusnya saya percaya. Gue senti. Gue senti. Pak harusnya, bapak jangan pake ginian ukurannya. Pak kapan? Ukuran tanah tau gak. Meteran tanah. Oke, ukuran apa, apa yang namanya? Bunda. Bunda. Apa aja? Tangan. Nanya tangan agak panjang di tukang nyolong lo ya. Kayak tangan. Oke. Tapi bisa kan diperlakukan. Bisa udah bisa, oke tenang aja. Dua bulan lah. Lama amat. Lama amat. Lama amat lo pak. Kan orderan gue juga banyak. Lo kenapa sih? Lo pake supaya lebih seksi gitu keliatan ya. Iya gitu. Iya iya iya. Oke. Iya. Mana jeansnya? Lo mau pake permak. Si, babak nanya jean. Iya. Ini saya, saya, saya ambil jean. Saya panggil jeannya. Maaf, maaf. Jean juga. Jini. Jen. Jean juga. Jini, Jean. Nek nggak punya keluarga ya? Maksudnya. Ada anak, cucu gitu. Ini mau di permak? Iya. Waduh susah nih. Sebelum dipermak harus dikumbah dulu. Ini saya mau dipermak pak, ginnya jadi seksi. Ini bisa gak? Oh bisa, bisa, bisa. Nanti gue kembalikan lagi seperti muda lagi ya. Iya, iya, iya. Kan mau masuk ke surga kan? Nanti di surga kan? Loh, nanti di surga gak ada nenem deh semua. Iya. Udah deh, bawa aja tuh pula. Ya udah oke, nanti coba diatur ya. Ya. Sabar ya. Banyak banyak doa. Iya. Udah tua bukannya insap. Ciao, Facebooker Lover. Mio no Mi Umi. Ngomong apaan? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku ngomong bahasa Itali. Oh Itali. Artinya apa tadi yang lo ngomongin dong? Artinya, halo Facebooker Lover. Senama aku Umi. Oh. Itu pake bahasa Itali. Iya. Gue pikirin lo lagi kesambet Umi. Yolah Abi mulutnya. Kenapa sih bau ya? Tapi Abi aku tuh beberapa bulan yang lalu tuh kayak habis liburan dari Itali gitu loh. Gue ya hebat, enak banget. Terus, terus, terus. Terus. Lo bawa apa gitu? Pas balik ke Jakarta ini tuh kayak pengen minum Cappuccino yang Itali banget rasanya. Karena lo udah pernah ke Itali. Terus kenangannya disana sangat indah. Sampai lo di Indonesia lo pengen minum kopi yang kayaknya suasana Itali banget. Iya. Udah tenang aja. Oke. Eh di belakang, eh di belakang. Eh ini dia. Oke. Oke. Nah ya. Kalau mau minum kopi yang Sol Italiano ya minum ini nih. Ini dia. Top Cappuccino. Ini minuman favorit gue. Praktis. Dan cara bikinnya juga praktis banget. Gampang banget. Wah ini dia. Top Cappuccino. Betul banget. Ini dia Top Cappuccino yang enak. Ini dia. Oh. Sebentar, 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 sebentar. Zet, zet tuh. Lihat ini dia. Wow. Top Cappuccino aroma dan rasanya khas Italia. Lihat nih ya. Milk pomnya ini lebih tebal. Bransi cocoa maltnya. Aduh, perfecto. Nah. Kebetulan kok dibikin ini ya. Ada versi panas dan versi dingin. Nih. Umi yang versi dingin. Iya aku mau yang versi dingin ya Abi. Iya. Jadi Abi yang panas ya. Oke dong. Oke deh. Cobain enak nih. Top Cappuccino enak. So delisioso, so italiano. Yuk kita cobain rasa nikmat dari Top Cappuccino. Aduh gue udah gak sabar gue udah nyoba dari tadi. Enak banget tuh. Gimana Umi? Foamnya Umi. Aduh aduh. Ini milky foamnya tebal jadi bikin rasa makin enak. Umi jilat-jilat sampai habis. Hahaha. Oke. Top Cappuccino ini memberikan pengalaman minum kopi dengan cita rasa seperti di cafe-cafe. Ini juga nih tuh ya. Ada yang lebih besar. Ini dia. Tuh. Selain itu sekarang Top Cappuccino sudah ada kemasan bag isi 12 ekstra 6 saset. Jadi kamu bisa nyetok itu lebih banyak buat di rumah Mi. Abis ini pokoknya Umi mau nyetok yang banyak biar kerinduan Umi sama Italia terobat. Wah betul banget. Yaudah sekarang gimana kalau kita mau berbagi kebahagiaan di bulan ramadhan bareng TopCoffee. Gimana caranya Abis? Gampang banget. Caranya kamu tinggal upload atau bikin IG story dengan produk TopCoffee. Oke. Lalu tag IG story kamu ke addtopcoffeeid dan tambahkan hashtag. Kasih hashtag ya. Berbagi paling top. Nah satu postingan IG story kamu senilai satu paket berbuka top yang akan dibagi-bagian selama bulan suci ramadhan. Wah posting Instagram story aja udah bisa berbagi kebaikan di bulan ramadhan. Alhamdulillah. Ini namanya berbagi paling top. Nah untuk informasi tambahan nih ya cek ke sosial media TopCoffee yang ada disini. Oke silahkan dicek ya. Iya dicek ya. Wah top banget emang berbuka sambil berbagi dengan TopCappuccino. Iya pasti dong karena TopCappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Boleh. Yeah. Nah. Okeunkanoring ya. Oke kanных waiting. Boleh. Boleh. Oh baik aja. Oh bagus. Yang gini, yang gini Sudah lu ngerayap dong Oke, coba sekarang kita lihat di grafis Biar tahu sebenarnya siapa yang berhenti di titik biru ya Secara isinya paling banyak di cindigula Siapa sih? Jadi siapa sih? Cindigula Selamat buat Cindigula Selamat Cindigula Selamat ya Yang jagoannya Cindigula silahkan diambil Ada berat 10 kilo untuk minyak dan juga gula ya Dan yang kalah langsung ambil juga ya Kok orang audio di desain saya pengen nonton audio Kenapa yang dilayarin lu? Ini alpha udah jadi Yang arti segila hadiah ya Tenang masih banyak waktu selama bulan ramadhan Facebooker selalu hadir setiap hari Udah Umi sama dia aja udah jantan sekarang Coba yang produk Thailand Oke Bank of deh pilih Kasih hadiahnya, silahkan dikasih hadiahnya Ini juara satu yang gini Oke juara satu yang gini Eh Boga jangan males, Boga ambil Iya ini tinggal gak nih ada Ada staff aku Kuat loh laki Bisa Oke bye Terima kasih buat semuanya ya Kalau kayak gini sampai ketemu lagi Hanya di Pesukar Terima kasih Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!